Setelah rapat dengan berbagai pihak terkait seperti PVMBG, Pengelola Dandim dan Dunia Pariwisata, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan TWA tanggupan parahu boleh dibuka kembali Kamis pagi. Namun pihak pengelola TWA tersebut harus benar-benar membersihkan kawasan tersebut dari abu vulkanik hingga membuat rambu-rambu evakuasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya memperbolehkan Taman Wisata Alam atau TWA Tanggupan Parahu dibuka kembali untuk wisatawan Kamis pagi. Keputusan tersebut dibuatnya setelah rapat dengan berbagai pihak diantaranya pengelola TWA Tanggupan Parahu, PVMBG, Bupati Subang, hingga Dunia Pariwisata seperti PHRI dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Namun Gubernur pun memberi syarat pihak pengelola benar-benar membersihkan kawasan TWA tersebut dari abu vulkanik, memperbaiki sistem evakuasi hingga membuat WhatsApp grup pengelola, muspida dan kepala desa di kawasan Tanggupan Parahu. Komunikasi dengan Bupati Subang dan Kabupaten Bandung Barat pun harus lebih diintensifkan. Selain itu pada radius 500 meter dari kawah ratu pun tidak diperbolehkan ada pengunjung maupun pedagang. Intinya hari Kamis pagi sudah bisa dibuka dengan syarat perbaikan-perbaikan sistem evakuasi harus diperlihatkan besok. Satu, harus ada WA grup antara pengelola, muspida dan kepala desa di radius 5 kilometer. Sehingga kalau ada apa-apa jangan seperti kemarin, banyak yang tidak tahu, lebih banyak tahunya dari viralisasi video akan begitu. Yang kedua, rute-rute evakuasi, poster-poster papan evakuasi harus dibuat satu hari besok. Sehingga kalau masyarakat datang secara visual bisa lihat ini kemana-kemananya kan seperti itu ya. Yang ketiga, saya minta komunikasi dengan Bupati Subang, dengan KBB dan lain-lain harus dilakukan lebih intensif oleh pengelola. Kita juga diskusikan dengan para wisata karena tingkat pengunjung juga tidak maksimal karena tiketnya mahal untuk pengunjung asing khususnya ya. Yang terlalu mahal itu juga harusnya. Menyikapi keputusan Gubernur, pengelola TWA Tangkuban Parahu Putra Kaban menyatakan dirinya akan segera mengirimkan foto-foto yang menunjukkan bersihnya Tangkuban Parahu kepada Gubernur Rabu besok. Menurutnya, rambu jalur evakuasi pun telah ada sejak dahulu. Hasil rapat, Pak Gubernur tidak bertele-tele. Bersihkan. Ada beberapa persyaratan, sekarang perniagaan kami sudah bersihkan, bikin tanda-tanda. Sebenarnya juga sudah ada semua. Sehingga kesimpulan, hari Kamis setelah dibersihkan semua, besok saya bawa ke sini foto-fotonya. Hari Kamis pagi-pagi sudah bisa dibuka. Dengan syarat tadi, ada pembersihkan-pembersihkan, besok kami bawa foto-fotonya semua. Walaupun memang sudah ada. Tentu, jalur evakuasi sudah ada. Ini semua sudah ada. Jadi tanda-tanda, ini ada. Jadi kami besok melaporkan lagi kepada Pak Gubernur, ini lho Pak Gubernur, ini. Jadi SOP di Tangkuban Parahu jelas. Sebelumnya, Senin siang, Gubernur Jawa Barat mengunjungi TWA Tangkuban Parahu. Dirinya sempat melihat posko PVMBG dan situasi di sekitar Kawah Ratu. Budi Hartati, Bandung TV.